Hamil 4 jelang lebaran Idul Fitri 1.443 Hijriah, sebanyak 1.589 orang yang masuk ke Jambi melalui jalur udara, sedangkan melalui jalur darat yakni sebanyak 57 kendaraan akap yang masuk ke kota Jambi. Kasat lantas Polresta Jambi, Kompol Aulia Rahmat, mengatakan arus mudik lebaran sudah mulai tampak di 4 hari menjelang lebaran. Dari data per Rabu 27 April 2022, sebanyak 11 penerbangan yang masuk ke Jambi dengan total 1.589 orang masuk ke dalam kota Jambi melalui jalur udara. Selain itu, untuk keberangkatan melalui jalur udara juga ada sebanyak 11 penerbangan dengan total 1.506 orang yang berangkat meninggalkan Jambi. Sementara itu, untuk melalui jalur darat di terminal Alambarajo, sebanyak 57 kendaraan masuk ke kota Jambi dengan total 65 penumpang. Sedangkan untuk keberangkatan ada sebanyak 57 kendaraan dengan total 600 penumpang. Dari bandara, bandara Sultan Taha, untuk kedatangan ada 11 penerbangan dengan jumlah penumpang sebanyak 1.589. Sedangkan untuk keberangkatan ada 11 penerbangan juga, untuk penumpangnya ada 1.506 jiwa yang berangkat. Sedangkan dari pantauan di terminal Alambarajo, untuk kedatangan ada 57 kendaraan dengan membawa 85 orang. Keberangkatan ada 57 kendaraan dengan membawa 600 orang. Jadi yang berangkatnya banyak, yang datang cuma 85 orang. Kompol Aulia mengatakan sejauh ini jalur lintas yang masuk ke kota Jambi masih normal. Kemungkinan peningkatan arus mudik akan terjadi pada Jumat 29 April besok, karena hari merupakan hari terakhir kerja. Selain itu, untuk titik kemacetan di kota Jambi terjadi pada titik keramaian mal berpelanjaan, seperti di mal WTC, Jamtos, dan JPM Trona. Aulia mengatakan sejauh ini belum ada rekayasa lalu lintas di kota Jambi. Jika terjadi keramaian, pihaknya juga akan melakukan rekayasa lalu lintas. Dimas Anjaya, Cek TV melaporkan.